Intro Lafad fawqa di dalam bahasa Arab itu tidak selalu bermakna arah atas Jika benda fisik dan benda fisik maka arah atas Contohnya abtayru fawqa al-bayti Burung di atas rumah Maka jelas fawqa di sini adalah dalam arti arah atas Burung di arah atas rumah Tetapi lain persoalannya ketika benda fisik dan benda bukan fisik Contohnya adalah wanita dan dua Wanita itu benda fisik, dua bukan benda fisik Maka ketika ada ayat Jika adanya mereka itu wanita di atas dua Maka wanita di atas dua di sini bukan dalam arti arah atas Bukan dalam arti wanita berada di arah atas angka dua Karena wanita benda fisik sedangkan dua bukan benda fisik Maka tidak berlaku makna arah atas Nah, sekarang kita akan urut dari bumi, kemudian langit, kursi, dan arsh Langit fawqa al-bayti As-samawatu fawqa al-bayti Maka fawqa di sini adalah dalam arti arah Langit di atas bumi Berarti langit di arah atas bumi Karena langit itu benda fisik Bumi benda fisik Fisik dan fisik Maka berlaku arah atas Kemudian al-kursiyu fawqa samawati Kursi di atas langit yang tujuh Kursi itu benda fisik Langit benda fisik Maka berlaku arah Langit itu kan benda fisik Kursi benda fisik Berarti kursi di atas langit Kursi di arah atas langit Nah, sekarang al-arsyu fawqa kursi Arsh di atas kursi Kursi ya benda fisik Kemudian al-arsyu fawqa kursi Arsh di atas kursi Maka berlaku arah atas Nah, ketika ada kalimat Allahu fawqa al-arsyu Allah di atas arsh Apakah di sini berlaku arah atas? Pasti jawabannya tidak berlaku Karena Allah bukan benda fisik Allah bukan benda fisik Arsh benda fisik Maka Allah di atas arsh Bukan dalam arti arah Bukan dalam arti arah atas arsh Maka Allah berlaku aku